Halo assalamualaikum Oke guys kali ini gua mau ini ya unboxing nih unboxing holder handphone ya ini holder handphone dengan merek apa Takara nih kita buka kayak nih seperti ini ya jadi dia bentuknya seperti ini bisa di ini ya dia bisa di tipet bagian bawah matasnya ini bisa dipet nah seperti ini dan dia bahannya lumayan kokoh ya dia agak berat ya jadi seperti bahannya ada apa ya plastik tapi berat gitu plastik-plastik yang apa sih solid gitu di bahannya Oke nih ya seperti ini pernya juga agak empuk nggak keras ya selain itu dia disini yang penting dia nih ada apa nih ada semacam pengikat handphone gitu ya jadi misalnya handphone kita taruh disini dia ada penahannya di bagian sininya nih kecilnya plastik ya berbeda dengan yang ini merek murahan yang sekitar harga 15 ribuan seperti ini dia penahannya itu dia dari plastik eh maksudnya dari karet nih ini lama-lama lihat akan ini rusak jadi itu dia akan pecah dan lepas ini bahannya karet ya nah kalau udah lepas dia akan seperti ini nih yang saya lihat contohnya nih nah dia nanti akan seperti ini nih jadi rata saya lepas ini dia bahannya karet kalau yang ini dia ada plastiknya dia jadi kuat jadi kuat ini penting banget sebenarnya sih ini benar-benar penting jadi kalau misalnya kita meletakkan handphone kita contoh ya Nah handphone kita taruh disini dia ini mengikat gitu loh jadi keikat disininya nih saya kebetulan suka naruh handphone di di motor ya kan Nah kalau nggak ada pengikatnya seperti ini mentah dia jatuh ketika ada lubang atau polisi tidur ini handphone bisa loncat bisa lepas jadi bagian apa peng ininya nih sangat penting ya menurut saya dan kalau yang merek seperti ini nih yang seperti ini dari karet dia lama-lama akan hancur contohnya seperti ini nih yang ini harganya sekitar Rp15.000 Rp15.000an yang ini ya holder seperti ini dia sama ada lubang untuk skrunya juga nih di bagian belakang dan bagian bawah seperti ini sama cuma bahannya lebih berat ini asli ini lebih berat lebih solid kalau ini rapuh kayaknya ya kopong dalamnya ini bisa dilipat selain itu dia ada yang menurut gue lebih unik lagi ya dia bisa naruh mic di sini misalnya teman-teman punya mic eksternal teman-teman bisa mengetahkannya disini oke kita coba nah ini saya ambil mic eksternal teman-teman bisa menggunakan mic apa saja ya ini saya karena ada nyamik ini yang besar jadi bisa saya pakai ini nah ini bisa diletakkan disini ya teman-teman bisa pakai dengan jenis mic yang lebih kecil mungkin ukurannya biar nggak ribet atau bisa mempunyai mic yang seperti ini juga nggak masalah sih nah ini seperti ini ya jadi kalau mic seperti ini dia ada penguncinya disini jadi nanti tinggal dikendorin bisa ditarik atau bisa untuk lampu juga ya jadi untuk lighting jadi seperti ini nanti nah ini seperti ini nah ini ditancapkan ke lubang ini tinggal dipasang di tripod disininya ya kita pasang di tripod jadi sangat bagus buat nge-vlog ya nanti taruh disini nih nah jadi seperti ini nih jadi sangat lumayan bagus ya nah bentuknya seperti ini oh ya untuk harga holder ini harganya sekitar 35 ribuan ya teman-teman di online shop jadi teman-teman cari aja holder handphone dengan merek takara seperti ini PH02 ini bener-bener bagus barangnya bagus nah ini nanti tinggal kasih tripod yang teman-teman gunakan ya tripodnya seperti apa nanti tinggal pasang disini aja nih oke ini mic eksternal bisa juga buat lampu ya untuk pencahayaan buat vlog ini sangat rekomen nih bisa dilipat seperti ini simple jadi dibawahnya enak bisa dilipat begini kan bisa masuk tas jadi nggak ribet ya oke oke teman-teman demikian dulu unboxing dan review sedikit review dari saya mengenai holder handphone takara PH02 ya seperti ini keren dari pada teman-teman beli yang apa yang ada tuh yang harganya bisa sampai 100 ribu dia sih bahannya emang itu ya aluminium tapi harganya lumayan mahal jadi teman-teman bisa pilih nih yang seperti ini juga lumayan bahannya asli kuat bahannya plastik solid dan lumayan berat jadi teman-teman bisa pilih yang rekomen seperti ini menurut saya ini empuk ya pairnya ini beda sama ini nih keras ini tuh keras banget keras ini ya ini juga plastik ini plastik kalau ini dia tuh besinya ini ada besinya ya metal ya dan dia pairnya empuk dan ini pengaitnya nih bahannya plastik kalau yang ini karet ya lama-lama hancur oke demikian dulu video dari saya sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya terimakasih terimakasih terimakasih